Intro Justru mimpi harus sedetail mungkin Karena gak tau ya ini bercandaan aku Aku selalu bercanda kayak gini Aku bilang kalau misalnya kamu yang punya mimpi aja Gak bisa ceritain detail mimpi kamu Gimana Tuhan mau kayak kabulin Bermimpilah ke bulan Karena in the end kalaupun gak nyampe bulan Kamu yang terburuk akan jatuh di bintang-bintang Oke kalau 5 rumah menolak gue Gue akan ketuk nada 10 rumah Kayak gitu Dan itu apa ya di momen itu kali ya Sebenernya bisa dibilang Itu berkesan banget buat aku Karena itu paling ngelatih mental aku gitu loh Ketika kita jujur Ketika kita jadi utuh Ya kita tau apa yang kita mau Terus kita tau apa yang bisa kita lakukan di step berikutnya Kayak gitu Karena menurutku di jaman sekarang ya Kerja keras aja tuh udah gak cukup Karena banyak orang di luar sana yang Bekerja lebih keras loh dari kita Kayak gitu Tapi mungkin gak banyak orang yang tetap Jujur yang tetap baik Tetap putus sama dirinya sendiri Kayak gitu Do it Lakuin aja Kayak gitu sih Jadi yang paling penting ya Itu Lakuin Dan disitu dana darurat itu penting Makanya kalian harus punya dana darurat Supaya ketika amit-amit lah ya That things happen Bisnis kalian masih bisa running Aku selalu bilang gini Kalau misalnya kalian udah ngomong Oke Bisnis is my passion Itu Jatuhnya juga Maksudnya Bangkrut pun adalah part of business Jadi Istilahnya bangkrut pun mestinya juga jadi passion kamu tau gak sih Jadi yang aku selalu bilang Dari dulu Pas mamaku gak setuju aku gitu-gitu Aku selalu bilang ke diriku kayak I love you mom Tapi It's my life Kayak Gue punya passion yang mau aku kejar Aku punya mimpi yang aku mau capai Dan Trust me Gue akan do Terbaik untuk itu Dan someday lo akan proud with me Terima kasih Terima kasih.